Al-Fatihah Selamat datang di All Will Than Talks Cerdas dan inspiratif Insya Allah Perkenalkan Ana Isa Khalif yang akan Menjadi host untuk hari ini Dan hari ini di episode pertama kita Kita akan Membahas tentang perjalananku Dan Al-Quran bersama Kak Aida Yumna Nah Alhamdulillah nih Akhirnya aku ketemu Kak Aida nih Setelah aku lihat-lihat nih Ternyata Kak Aida sama aku Cuma berada seminggu lahirnya Tapi kok udah 30 just duluan Aku ingin cekir parah sih Aku penasaran Gimana cara ngapal 30 just dan ini usianya muda loh 17 tahun gitu Gimana sih Kak Aida? Bismillah Mungkin kok untuk gimana Semua orang itu Pasti punya proses Yang gak bisa kita samakan Karena kemampuan setiap orang itu Pasti berbeda-beda Yang Allah kasih kepada kita itu Pasti Berbeda dari Jadi Masing-masing Pasti Ada struggle-nya gitu ya? Iya betul Ada struggle-nya yang Mereka Mencoba untuk Bertahan Dalam proses tersebut Dan mencapainya Ya Alhamdulillah Bit taufiq Masya Allah Min faduli rabbi Kalau untuk Menghafal Anak pribadi Mulai menghafal dari SD sebenarnya ya Tapi Untuk mulai seriusnya Itu mungkin di SMP Tepatnya Waktu pas kelas Dua SMP Kalau gak salah ya Dan Disitu Mulai dibuka tuh Di Alwilden Program Markas Quran kan disitu Jadi Yaudah coba Ikutkan sama Temen Ana tuh Awalnya berdua Kemudian Akhirnya Alhamdulillah bisa Singkat cerita bisa bertahan Sampai SMA Dan sampai sekarang Masih Di kelas markas ya Masya Allah Tahan banget ya Iya karena Gimana ya udah Nyaman aja gitu kan Jadi Dan temen-temennya juga enak Disitu yang Itu gak Gak bisa Ana lupakan sih Pengalaman-pengalaman Pada saat itu Ya nangisnya Dapet lah Ya mau keluar Mau nyerah Wah itu Masya Allah Tapi ya Alhamdulillah masih Allah kasih Taufik Untuk Bisa Bertahan ya Dan disitu tuh Yang pertama Yang kita Diajarkan disitu Bagaimana kita Membaca Al-Quran Dengan benar Itu kita mulai Di Perbaiki bacaan Al-Fatihah Kemudian Tahsinnya dulu Pokoknya Digembleng Gitu lah Islahnya Sama Syekoh kan Pada saat itu Dan disitu Juga Kalau misalkan Udah Udah Agak Bagus Udah cukup Baik Tahsinnya Baru Baru Boleh mulai Menghafal lagi Dan Pribadi sih Mungkin terkait Manajemen Waktu ya Karena Ana tuh orangnya Fleksibel Sebenernya Jadi ketika Dihadapkan Dengan target Target Menghafal Disitu Ana harus Membagi Waktunya Dan Kemudian Mungkin Kalau misalkan Nemu Ayat yang Susah Yang Kita Tidak Familiar Sama Ayat tersebut Disitu Agak Harus Butuh Effort Untuk Menghafalnya Dan Kemudian Juga Yang Paling Paling Kita Agak Aduh Gimana Ini tuh Kalau misalkan Kita lagi Futur Atau kita lagi Kehilangan Semangat Itu Keadaan yang Paling gak Enak Sebenernya Gimana Cara kita Membalikan Tapi ya Masya Allah Atas Bantuan Dari Allah Atas Kemudahan Dari Allah Dan Doa Kemudian Doa orang tua Doa guru-guru Ya Alhamdulillah Masih bisa Kita Capai Sampai Sekarang Dan Ya Sebenernya Allah Sudah Berfirman Dalam Kalam Allah Itu Sendiri Dan Allah Dan Kami Telah Memudahkan Al-Quran Kemudian Sungguhnya Kami Telah Memudahkan Al-Quran Untuk Pelajaran Maka Adakah Orang Yang Mengambil Pelajaran Jadi Sebenernya Al-Quran Itu Mudah Bagi Siapa Yang Allah Mudahkan Dan Tentunya Itu Juga Dibarangi Dengan Semangat Kita Dan Kalau Misalkan Dari Ana Caranya Itu Kita Buat Target Ya Target Itu Pasti Tapi Kita Buat Target Yang Sekiranya Ketika Kita Futur Ketika Kita Kehilangan Semangat Itu Masih Bisa Kita Capai Target Tersebut Jadi Misalkan Kita Buat Sehari Misalkan Taruhlah Let's say Tiga ayat Kita Buat Pokoknya Minimal Sehari Tiga ayat Harus Kita Hafal Jadi Ketika Nanti Kita Lagi Kita Yang Sekiranya Itu Nggak Di Luar Batas Kemampuan Kita Tapi Jangan Juga Kita Meremehkan Kesempatan Ini Kan Biasanya Orang Kalau Misalkan Lagi Semangat Semangatnya Nih Kayak Ketika Lagi Semangat Kan Kayak Kita Ngafal Bisa Ngafal Banyak Tapi Pas Ketika Lagi Kehilangan Motivasi Biasanya Itu Malah Jadi Males Gitu Kan Dan Nggak Jarang Juga Yang Meninggalkan Hafalan Tersebut Gitu Kan Jadi Nggak Ngafal Gitu Kan Jadi Taruh Target Yang Itu Tuh Nggak Diluar Batas Kemampuan Kita Tapi Nggak Kita Remehkan Juga Kesempatan Tersebut Karena Ini kan Merupakan Salah satu Nikmat Yang Paling Besar Yang Allah Berikan Kepada Hambanya Untuk Dan Ya Mungkin Karena Misalkan Kita Sudah Konsisten Sedikit Demi Sedikit Nanti Lama-lama Kita Akan Banyak Menghafalnya Kita Akan Semakin Naik Semakin Naik Jadi Bertahap Nggak Langsung Kita Taruh Yang Banyak Gitu Karena Istiqomah Itu kan Berat Dan Itu Butuh Untuk Dilatih Terus Dan Kita Berdoa Kepada Allah Pemilik Kunci Kemudahan Kemudian Kita Minta Doa Orang Tua Dan Menghindari Maksiat Ini Yang Sering Apalagi Ya Begitulah Dan Juga Jangan Lupa Kita Terus Memperbaiki Niat Karena Hakikatnya Semua Itu Kembali Kepada Niat Dan Kita Mendapatkan Apa Yang Sesuai Kita Niatkan Sesuai Yang Ada Di Dalam Hadith Dan Kemudian Ya Itu Sih Nah Ya Aku Pengen Tau Sebelum Akhirnya Haval 30 Disitu Haval Pertama Pada Apa sih Jus 1 K Atau Jus 30 Atau Jus 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 30 Jus Seperti Orang Pada Umum Jus 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 5 Depan 5 Belakang 5 Depan Kalau Nggak Salah Kemudian Terus Bertahap Tapi Ngahfal 30 Jus 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 kita yang jarang untuk memerojaah hafalan itu sebenarnya bisa untuk lancar ya kalau kita terus memerojaah, kalau kita tekun jadi gak ada yang namanya hafalan yang lupa atau dan sebagainya tapi kita yang jarang untuk memerojaah karena sebenarnya memerojaah itu kan kebutuhan ya kebutuhan hati kita kebutuhan ruh kita, kebutuhan badan kita bukan karena untuk ujian dan sebagainya, tapi kita menurutnya karena kita butuh sama Al-Quran jadi lain-lain itu kan bagaimana suara itu bisa menguasai dirinya agar tidak memungkinkan ujian ketika beramal dan sufi yang tak tahu di salah satu imam besar kita mengatakan bahwa tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku karena niat itu selalu berubah jadi memperbaikin niat itu seumur hidup sama dengan kita memutinkan hafalan itu juga seumur hidup jadi gak bisa kita misalkan merojah tidak perlu itu semutin harus itu mudah karena hafalan itu kalau gak dimerojahkan tapi unta yang dia itu lepas dari hilang gitu ya dan cara mencarce itu mencarce niat itu ya dengan kita menutup ilmi kita belajar dan guru anak itu selalu berpesan bahwa untuk meluruskan niat dan meluruskan niatnya dan dibersihkan lagi hatinya karena kita itu menghafal itu untuk apa itu tujuannya dan kalau misalkan niat itu bermasalah maka hasilnya juga bermasalah jadi kembali lagi kepada ada pun bonus-bonusnya seperti misalkan Allah berikan mahkota untuk kedua orang tua kemudian jasadnya aman dari binatang-binatang yang ada di dalam kubur dan diberikan syafat dan sebagainya itu bonus dari Allah tapi tujuan kita untuk mengharapkan penila Allah mengharapkan wajah Allah untuk akhirnya Masya Allah nah Kak aku ngeliat gini kan ternyata Kak D itu udah pernah lomba MHK ternyata juga ikut lomba bahasa Arab nih itu ada kolerasinya kah? maksudnya dia dapat bonus gitu buy one get one gitu jadi dari Al-Quran dibentulah bisa bahasa Arab gitu kah? atau gimana nih? kalau misalkan kolerasi enggak juga sih soalnya gimana? sebenarnya anak itu ikut lomba bahasa Arab awalnya ya awalnya itu mencoba oh try-try iya try-try jadi mencoba karena waktu itu kebetulan kalau enggak salah udah enggak ada tuh kan waktu itu ada lomba tuh banyak kan terus yang di awal-awal itu udah di suar gitu ya teman-teman beberapa ternyata akhirnya akhirnya nih bahasa Arab juga jelah jelah dibuatin seksnya sama Shekho dibimbing dan seterusnya akhirnya Alhamdulillah Mithrilah Masya Allah dapat kan percobaan pertama kemudian akhirnya dari situ makin semangat nih kan Masya Allah kayaknya cocok nih cocok nih di bahasa Arab akhirnya nyemplung duduknya ya apalagi kayak itu udah punya rasa untuk mau mendalami bahasa Arab kan akhirnya walaupun waktu itu baru suka menjago gitu kan kemudian akhirnya ya udah dicoba akhirnya sampai sekarang masih di dunia bahasa Arab Masya Allah oke nah tapi ini jadi pertanyaan aku sih kenapa setelah aku baca gitu ternyata kitab yang ibaratnya nomor one orang akan hafal orang hafalkan itu Al-Quran tuh kenapa sih kak misalnya kan Islam tuh sebenernya gak mewajibkan untuk menghafal Quran tapi kenapa Al-Quran sih kak kenapa Al-Quran ya karena kitab Al-Quran yang itu diturunkan untuk kita mentajaburinya karena Allah bilang dalam Al-Quran artan ayat tajabbaru dalam Al-Quran tidakkah mereka mempelajari atau mentajaburi Al-Quran atau hati mereka terkunci nah dari situ Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Rasulullah untuk kita pelajari untuk kita amalkan jadi bukan untuk sekedar dihafalkan tapi untuk diamalkan dan Al-Quran yang menjadi pedauman kita yang menjadi landasan yang menjadi fondasi hidup kita dalam di dalam hidupan kita Al-Quran itu kitab yang paling yang tidak berubah dari semenjak firman Allah ini diturunkan sedangkan kitab-kitab yang lain sudah banyak diubah dan ini kitab yang paling relevan dan semua hukum-hukum yang ada di hukum-hukum dan semua kaedah dan apapun itu jadi kita penyempurna gitu ya nah kaedah ini yang terakhir sih aku penasaran dari sekian banyak ayat yang ke ayah hafal gitu satu aja yang menjadi favorit kaedah itu apa sih sebenarnya kalau favorit sih semuanya favorit cuman mungkin kalau untuk yang berkaitan sama tema kita hari ini bagaimana Al-Quran dan Bahasa Arab itu bisa ada ya bisa bersatu gitu kan mungkin ada di surah Yusuf ayat 2 dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam Bahasa Arab agar kamu mengerti di dalam surah Yusuf ayat 2 Masya Allah aku berharap bacaanku nanti kayak gitu ya amin amin ah Masya Allah ya kaedah hari ini tuh udah belajar banyak banget dari perjalanan menghafal yang kaedah hingga kita belajar tentang Bahasa Arab juga nih sampai kenapa sih harus Al-Quran gitu Masya Allah ya dan untuk tambahan mungkin Al-Quran itu kata Sheikh bin Baz kalau Anda gak salah ya 90 80% sampai 90% itu berbicara tentang akidah makanya ketika Sheikh bin Baz ditanya kitab Tauhid apa yang paling bagus beliau jawab kitab Al-Quran kalau untuk Bahasa Arab Imam At-Fa'alabi dalam kitabnya Fiqhulullah pernah berkata bahwa Al-Arabiyyatu khairul lughati wal-alsina wal-iqbalu ala tafahumihah minadiyana idhia adatul il wa miftah tafakuhi tafakuhi fit-din jadi Bahasa Arab itu bahasa yang paling baik bahasa ucapan yang paling baik dan itu adalah kunci kita untuk belajar agama dan ketika kita belajar itu adalah bagian dari agama kita bahasa Arab sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radiyallahu'an bahwa beliau pernah berkata ta'allamul arabiyyah ta'indahan dinikum belajarlah bahasa Arab karena itu bagian dari agama kalian seperti itu dan ya untuk mungkin untuk yang bisa anak tekankan disini untuk kita bisa terus memperbaiki niat meneruskan niat lagi dan kita untuk sama-sama berdoa kita banyak-banyak berdoa kepada Allah karena salah satu hafalan Al-Quran itu merupakan salah satu nikmat yang karunia besar Allah terhadap seorang hamba dan oh Masya Allah terima kasih banyak ya Kaida dan Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat banyak banget ilmu dari perjalanan Al-Quran hingga ternyata kalau kita mau belajar agama kita kita juga belajar Al-Quran yang ada kolerasinya juga bahasa Arab nah semoga di episode kali ini kita bisa mendapat hikmahnya dan sesungguhnya kesalahan berasal dari kami dan syaitan dan kebenerannya dari Allah dan sebelumnya terima kasih banyak Kaida untuk sudah sharing disini terima kasih kembali semoga ilmunya bisa bermanfaat dan apa yang kita sebarkan itu untuk diri kita pribadi terutama kemudian untuk orang lain yang mendengarkan insya'anya naam hadha mullahu ta'ala alam kita ke faratul majlis dulu ya kak subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha illa antah astaghfirullah wa'atul oleh anaisa dan Kaida pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati